Sponsor dalam negeri Formula E perusahaan entertainment suntikan dana 100 miliar rupiah. Teka-teki sponsor dalam negeri dalam penelenggaraan Formula E Jakarta Championship 2022 akhirnya terkuap. Panitia Organizing Committee Formula E mengungkapkan bahwa satu perusahaan entertainment menjadi sponsor lokal ajang balap. Mobil listrik digelar pada Sabtu 4 Juni 2002, puluh dua di sirkuit Jakarta International FX Circuit, GAC, Ancol, Jakarta Utara. Pokoknya ada satu grup entertainment, ngasih 100 miliar rupiah kata Ketua Panitia Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur. Kamis 26 Mei 2022. Namun Sahroni masih ingin membeberkan perusahaan entertainment yang menjadi sponsor tersebut. Pokoknya ada satu grup entertain, nanti gua kasih tau namanya itu dalam negeri, kata Sahroni. Sahroni mengatakan bahwa penelenggaraan Formula E Jakarta sudah memakan biaya sekitar 120-130 miliar rupiah. Sementara untuk biaya pengaspalan menghabiskan dana 60 miliar rupiah. Penelenggaraannya habis 120-130 miliar rupiah untuk aspalnya kan kamu tahu habis hampir 60 miliar rupiah. Selebihnya pembangunan grandstand dan segala macamnya itu ujar Sahroni. Sponsor Global Sebelumnya pihak penelenggara Formula E Jakarta 2022 telah resmi merilis deretan merek, merek sponsor yang menjadi pendukung dalam gelaran ajang balapan internasional. Mobil listrik di Jakarta International Aprik Circuit, GEAC. Ancol Jakarta Utara, Ketua Panditia Organizing, Kemiti Formula E. Ahmad Sahroni pun membeberkan jika sponsor Formula E Operation. FAO yang telah dirilis pada bagian situs Jakarta Aprik telah resmi terbagi ke dalam sponsor utama. Global Teknis Dan partner biasa Benar itu sponsor Global FAO, kata Sahroni saat dikonfirmasi Rabu 25 Mei 2022. Sedangkan terkait sponsor dalam negeri, politikus partai Nasdem itu meminta kepada publik bersabar. Karena dalam waktu dekat pihaknya akan segera merilis terkait sponsor tersebut. Sponsor dalam negeri nanti kita infokan ya, semoga hari ini kita rilis, ujar Sahroni. Ada pun dalam website jakartapriksofisial.com Telah terpasang sebagai sponsor utama yakni ABB asal Swiss yang bergerak di bidang teknologi otomasi, robotik, daya, dan peralatan listrik berat. Sementara sponsor Global di situ terpajang perusahaan keuangan asal Swiss Julius Bar. Lalu untuk sponsor teknis terdapat di cirin perusahaan ban asal Perancis. Kemudian, untuk sponsor biasa tercatat ada 10 perusahaan yakni Cooper, Hugo Boss, Bosch, DHL, Maud Chandon, NLXW, Allianz, TechHour, Antofagasta Minerals, Saudi, sampai dengan produsen Bir Henneken. Sebelumnya, Ketua Panitia Organizing Komiti Formula E, Ahmad Sahroni menyampaikan badan usaha milik negara, BUMN, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Formula E di Jakarta. Insya Allah, yang terbaik buat perjalannya event Motorsport International ini. Sponsor sudah ada tinggal tunggu yang masuk, kata Sahroni saat dikonfirmasi. Senin 23 Mei 2022. Meski, Sahroni tidak secara tegas menyatakan dukungan tersebut merupakan indikasi BUMN menjadi sponsor dari pertandingan balap mobil listrik tersebut. Terima kasih telah menonton!